Intro Pemirsa sekalian, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita PSG yang terbaru, viral dan trending hari ini Luar biasa pemirsa, saat Messi pindah, viewer untuk berita PSG meningkat drastis Apalagi PSG akan melawan Starsberg pada jam 2 dini hari nanti, tanggal 15 Agustus besok ya Yang pasti bakal seru, katanya Messi akan diarak di depan lapangan, walaupun ia belum akan bermain memperkuat PSG Nah, jika Anda tertarik dan akan menontonnya, linknya nanti Anda lihat pada kolom deskripsi dari video ini di bawah ya Sementara itu, posisi table di Ligue 1 masih dipimpin oleh Lorient dengan 4 poin Dan diikuti oleh Angers, Claremont, Marseille dan PSG berada di posisi kedua dengan nilai 3 poin Oke, pemirsa kita balik ke fokus beritanya Bincang-bincang tentang Messi dan Ronaldo, ternyata penilaian masyarakat akan persaingannya bukan saja terjadi di lapangan Transfer Lionel Messi ke PSG minggu ini gila-gilaan dan sempat mencuri headline news olahraga di seluruh dunia setelah kepergiannya dari Barcelona, tentu saja Pemain Argentina yang masih secara umum dianggap sebagai pemain terhebat di dunia Telah mendatangkan kontrak 2 tahun di Club Paris untuk mengakhiri hubungan karirnya dengan Barcelona Hal ini membuat Messi dinilai masih di depan saingan jangka panjangnya Cristiano Ronaldo Saat ia mengungguli superstar Portugal itu ke posisi teratas berdasarkan metrik penilaian di media sosial Diberitakan Messi memiliki 34,1 juta pengikut baru atau followers di Instagramnya sejak akhir musim lalu Dan ini mengungguli Ronaldo yang baru mengoleksi 32,7 juta dari total followersnya Nah musim panas ini telah menyoroti kedua penyerang sekaligus ikonik menjadi berita utama Yang awalnya karena eksploitasi mereka masing-masing untuk mewakili Argentina dan Portugal di turnamen internasional mereka Yang mana Messi telah merasakan kejayaan internasional untuk pertama kalinya dalam karirnya Saat ia membantu negaranya mengangkat gelar Copa America untuk pertama kalinya sejak tahun 1993 Saat mereka mengalahkan Brazil di final Sedangkan Ronaldo pada bagiannya telah mencetakkan 5 gol di Euro 2020 Dan memenangkan sepatu emas untuk turnamen tersebut Meskipun Portugal hanya bertengger di babak 16 besar Salah satu yang viral juga baru-baru ini dimana penyerang Juventus itu menjadi berita utama ya Selama turnamen karena ia tidak memilih Coca-Cola Malah dia memilih air putih Karena alasannya air putih itu jauh lebih sehat Sedangkan Coca-Cola itu tidak menyehatkan Menurut dia dalam sebuah konferensi pers di tengah turnamen Nah pemirsa eksploitasi inilah yang memastikan bahwa kedua superstar itu Telah mengumpulkan followers beberapa kali lebih banyak daripada pesepak bola lainnya Namun kepindahan Messi ke Paris membuat eksploitasinya naik gila-gilaan Tercatat pemirsa ada 34,1 juta pengikut baru Messi Dan itu setara dengan peningkatan 16% followers baru Ini malah masih lebih banyak walaupun followers Erling Haaland, Marcus Rashford, dan Harry Kane digabungkan Luar biasa ya Matrix di Metos ini telah disusun oleh Love Folks Yang telah melacak setiap perubahan dalam hitungan Untuk para pesepak bola terhitung sejak 1 Juni hingga 14 Agustus hari ini Tidak itu saja Sejak kedatangan Messi di Paris Pengikut akun PSG telah meledak 17% Dengan ketambahan 6,5 juta pengikut ke klub Lake One Dan itu diraih hanya dalam waktu 3 hari Sadis Nah pemirsa, di Inggris pengikut baru terbanyak dialamatkan pada yang bernama Jack Grealish, Rashford, Bukayo Saka, Jardon Sancho, dan juga Phil Foden Yang semuanya mengumpulkan lebih dari 1 juta pengikut baru Kemudian ada juga nama keeper Aston Villa Amy Martinez Memiliki presentase mengejutkan Dia juga memperoleh 358% Berkat 2,5 juta pengikut baru yang diperolehnya lewat laga di Copa Amerika Ada juga nama Gian Lugi, Donnarumma, dan Memphis Depay Yang masing-masing bergabung dengan PSG dan Barka musim panas ini Masing-masing menembakkan 1,6 juta pengikut baru Sementara Rodrigo de Paul Jardon Sancho, dan Rafael Ferane Yang juga nama-nama ini termasuk pada transform musim panas ini Telah meningkat lebih dari 1 juta followers Selanjutnya di Barcelona Sergio Aguero yang pindah Melonjak 2,4 juta followers Kemudian Sergio Ramos ke PSG Dengan 2,2 juta Dan Grealish 1,9 juta Nah ada juga nama Christian Eriksen Yang mana ia sempat pingsan di lapangan Selama pertandingan pembuatan Euro 2020 Saat Denmark melawan Finlandia Followersnya meningkat 2,07 juta pengikut Bukan main pemirsa Jadi sampai pada hari ini Followers terbanyak itu adalah pada Lionel Messi Bukan main Artis pun kalah ya Itulah breaking news hari ini Terima kasih sudah menyimak dan menonton Saya Michael Sanger channel Mohon undur diri Sampai jumpa pada video-video terbaru selanjutnya 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 Terima kasih.